Kita sekarang sampai pada uji kompetensi Oke, kita langsung saja mulai dari nomor 1 Lengkapi tabel di bawah ini dengan menyatakan nilai kebenaran Masing-masing pernyataan beserta alasannya Yang nomor 1 atau I Setengah merupakan bilangan rasional Benar atau salah? Jawabannya adalah Benar Alasannya Dalam bentuk A per B Atau setengah itu bisa dinyatakan dalam bentuk A per B Dimana A nya 1 dan B nya adalah 2 Oke Bagaimana dengan min 6? Apakah merupakan bilangan rasional? Benar juga Jadi seluruh bilangan bulat itu pada intinya bilangan rasional Dan ini adalah bilangan bulat Bilangan bulat negatif Ini dapat dibulatkan dalam bentuk min 6 per 1 Min 6 per 1 kan min 6 juga Jadi dinyatakan dalam bentuk ini bisa P per 10 merupakan bilangan bilangan rasional P Nah beda dengan 22 per 7 ya 22 per 7 itu pendekatan dari P Ya 3,14 itu pendekatan dari P Kalau P nya sendiri ini adalah irasional Kalau dibagi 10 tetap irasional Kalau dibagi 10 tetap irasional Jadi ini adalah salah Ya Dan untuk A per B Namun A nya P Dimana P merupakan bilangan irasional Seperti itu ya alasannya Kita lanjutkan Kita lanjutkan Yang akar 4 merupakan bilangan rasional Benar apa salah Nah akar 4 Benar Kenapa? Karena akar 4 sama dengan 2 Dapat dinyatakan dalam bentuk 2 per 1 Atau bentuk lain yang egevalen Akar 10 merupakan rasional Nah ini salah Ya Kalau di kalkulator tidak ada habisnya itu Tidak ada berhentinya Namanya bilangan irasional Ya Akar 10 tidak dapat dinyatakan dalam Pembagian bilangan bulat A per B Tidak ada Ya Oke Minus 0,125 Merupakan bilangan rasional Benar Ya Seluruh bilangan cacah yang Atau bilangan desimal yang berhenti Atau berulang Itu adalah bilangan rasional Oke Jadi Minus 125 dapat dinyatakan dalam bentuk Minus dari 125 per 1000 Ya Atau bentuk lain yang egevalen Oke 0 merupakan bilangan rasional Nah bagaimana dengan 0 Benar Ya 0 adalah bagian dari bilangan bulat Oke Jadi 0 dapat dinyatakan dalam 0 per 1 Oke ya Kemudian yang ke delapan Semua bilangan bulat Negatif merupakan bilangan rasional Dan adalah Benar loh Benarnya muncul dulu kan Semua bilangan bulat Negatif merupakan Bilangan rasional Seluruh ya Baik positif 0 half menegatif Seluruh bilangan bulat Adalah bilangan rasional Ya Semua bilangan bulat Baik positif Negatif Termasuk bilangan rasional Termasuk 0 Ya Termasuk bilangan rasional Oke Sekarang nomor dua Ibu menekuni usaha pembuatan jamu Oke Nah ini ibunya Jalan jamu bu Jamu gendang Ibu memasarkan produk jamu buatannya dengan mengganti Basar UMKM Ya Ibu membawa Sejumlah stok jamu untuk dijual Di acara pasar yang diselenggarakan Selama tiga hari Di balai kota Ya hari pertama ibu menjual 2 per 5 bagian dari stok jamu yang ada 2 per 5 nya terjual Hari kedua ibu menjual Setengah dari sisa Ya stok jamu hari pertama Pada hari ketiga ibu berhasil Menjual seluruh stok yang ada Yeee semua terjual So out Berapa stok jamu pada hari pertama Ya Nah pada hari pertama Keseluruhan itu bisa dianggap sebagai angka 1 Ya 1 dikurangi 2 per 5 Adalah 3 per 5 Jadi sisa stok jamunya adalah 3 per 5 Loh bagaimana cara menghitungnya Pak Ali Nah ini Nah ini Kita tunjukin ya Cara menghitungnya Ya seperti ini Satu ini karena di belakangnya adalah ada per 5 nya Jadikan 5 per 5 5 per 5 berapa? Satu kan? Nah Dikurangi 2 per 5 Menjadi berapa? 3 per 5 Begitulah caranya mendapatkan 3 per 5 Sekarang yang B Berapa stok jamu yang ibu jual pada hari ketiga? Ya Nah pada hari kedua Terjual separuh dari stok jamu hari pertama Separuh dari 3 per 5 Ya Pada stok hari kedua kan 3 per 5 Penjualan pada hari kedua adalah separuh Dari 3 per 5 Ya Satu kali 3 adalah 3 Dua kali 5 adalah 10 Stok jamu yang terjual pada hari ketiga Ya Ini adalah Ini yang terjual Terjual Ya sisanya berapa? Ya Satu dikurangi penjualan hari pertama Dikurangi penjualan hari kedua Ya Jadi satu Dikurangi 2 per 5 Ya Dikurangi Ini 3 per 10 Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya semua jadikan 10 Ya Jadi semua dijadikan 10 Ini minus ya Satu menjadi ini semua 10 Nah Satu ini adalah 10 per 10 Ya kan 2 per 5 Ini dikalikan 2 Bawa dikalikan 2 Atas juga dikalikan 2 Ya Jadi Bawanya jadi 10 Atasnya jadi 4 Ini 10 sudah Ya Jadi dikalikan 1 Atas dikalikan 1 10 dikurangi 4 Dikurangi 3 10 dikurangi 4 adalah 6 6 dikurangi 3 adalah 3 Atau 4 dengan 3 adalah 7 10 kurangi 7 adalah 3 Ya 3 ber 10 Begitulah cara mendapatkan 3 ber 10 Clear ya? Oke Kalau sudah clear ya kita lanjutkan Ya Sekarang Kita lanjutkan soal berikutnya Paman menguji coba 3 jenis makan ayam Mana Paman? Nah Ini Paman Coba 3 jenis makan ayam di peternakan ayam potong miliknya 3 ayam diberi jenis makanan yang berbeda dan ditimbang beratnya setiap minggu Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penimbangan berat ayam Ini pakan A Ada pakan B Ada pakan C Ya Seperti percobaan ya Eksperimen Saat notas ini adalah bobot ayam Minggu pertama sekian Kedua, ketiga, dan keempat Oke Ayam diberi pakan apa yang memiliki berat tertinggi pada minggu pertama? Caranya adalah Memiliki berat tertinggi Ayam diberi pakan apa? Memiliki berat tertinggi caranya adalah Minggu pertama ini dikurangi saat menetas Caranya gitu ya Nah Kita akan mendapatkan hasil Ya Memiliki Berat tertinggi Ya itu adalah ayam diberi pakan C adalah 155,4 gram Ngitungnya bagaimana Ya Ini gak usah dihitung ya Pada minggu pertama saja ya Kalau selisih baru dikurangi Maaf Ya Jadi ini ayam yang diberi pakan apa mungkin berat tertinggi pada minggu pertama Ya Jadi pada minggu pertama ini Berat tertingginya itu Siapa? Yang paling besar 152, 120, dan 155, tentu saja 155,4 ini yang paling besar Ya yang paling beratnya yang paling besar Oke Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Nah ini Ayam diberi pakan apa yang memiliki penambahan? Nah kalau kepenambahan ini Yang Pada minggu pertama ya Dikurangi waktu menetas Ya Jadi ini dikurangi ini Ini dikurangi ini Ini dikurangi ini Mana yang paling besar Pertanyaan berat tertinggi Ya Pak Ali sudah hitung Ya Ayam yang diberi pakan A Dengan penambahan berat 109,7 Nah Pak Ali ingin tunjukkan bagaimana cara ngitungnya Ya Cara ngitungnya adalah ini Dikurangi ini Ya Pak Ali gunakan ruang kosong disini 152, ya 6 Dikurangi 42,9 42,9 Ingat ya dalam pengurangan Komanya harus sejajar Ya ini kita ulang lagi Komanya harus sejajar 6 kurangi 9 tidak bisa Karena tidak bisa pinjam Karena pinjam 2 menjadi 1 Ya 6 nya menjadi 16 Ya 16 kurangi 9 adalah 7 Ini ada komanya ya Jadi atas ada komanya disini juga ada komanya 1 kurangi 2 tidak bisa pinjam Ini jadi 4 ini jadi 11 Ya 11 dikurangi 2 adalah 9 Ya kan Nah 4 dikurangi 4 adalah 0 Satunya turun Nah gak ada yang kurangi ya Dikurangi 0 19,7 Nah kalian lakukan untuk semuanya 120,8 kurangi 41,5 155,4 kurangi 48,3 Yang terbesar nanti yang A Oke ya kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ayam yang diberi pakan apa Mengiliki penambahan berat tertinggi Sepanjang 4 minggu Jadi Minggu keempat dikurangi saat menetas Ya Dan kita temukan mana Ayam yang diberi pakan C Ya yang diberi pakan C Dengan penambahan berat sebesar Sejak menetas ya 1245,9 gram Dapatnya dari mana Dari 1294,2 Ya Dikurangi 48,3 48,3 Dikurangkan 2 dikurangi 3 gak bisa Karena gak bisa pinjam Karena dipinjam ini tinggal 3 Ya 2 nya menjadi 12 12 kurangi 3 adalah 9 Nah dapat tangka 9 nya 3 dikurangi 8 gak bisa pinjam 1 Dipinjam ini tinggal 8 3 nya menjadi 13 Karena dipinjam ini 10an ya 10 lebih besar ya Jadi 13 dikurangi 8 adalah 5 Komanya atas Bawanya juga koma Disini 5 Ya 8 dikurangi 4 adalah 4 Ya 2 turun Disini 1 turun Disini gak ada yang kurangi 124 5,9 Ini adalah jawabannya Yang penting tahu caranya kalian Ya kan Kita lanjutkan ke soal berikutnya Nah Sekarang kita akan hitung Soal cerita berikut ini Jarak rumah fajar dengan sekolah adalah 1,7 km Nah Jarak dari rumah Ya Sampai sekolah Dari rumah sampai sekolah Ini adalah 1,7 km Tepat di Separuh jarak antara kedua rumah Dan sekolah Terdapat toko alat Tulis Ya Disini ada toko alat tulis Tepat di tengah Berarti yang di kiri adalah 0,85 Yang di kanan 0,85 Dari mana 0,85 1,7 dibagi 2 Ya Oke Jadi Mungkin Pak Ali perlu tuliskan disini Biar kalian ada footage nya ya Gak bingung Jadi 0,85 itu dari 1,7 Dibagi 2 Sama dengan 0,85 Oke Kemudian siang ini Sepulang sekolah Ya enggak Sehingga ke toko alat tulis Ya Ke alat tulis Ya Diketahui Posisi pacar adalah 0,42 km Dari sekolah Jadi Posisinya dari sekolah adalah 0,42 km Pertanyaannya Nah Berapa jauh Jarak pacar Dengan toko alat tulis Ini berapa jauh Ya Ini ditanyakan Untuk pertanyaan A Berapa jauh Ya Caranya Ngitung Adalah Jarak pacar Dengan toko alat tulis Adalah 0,85 Dari sini ke sini Kan 0,85 Dikurangi 0,42 Ya 0,42 Inilah yang dihitung Jarak ini yang dihitung Ya Jarak ini yang dihitung Akhirnya dapat 0,43 Jadi Jarak pacar dengan toko alat tulis Adalah 0,43 km Sekarang yang B Ya Jarak Yang masih harus Ditemu pacar Dia kan Posisi di sini Ya 1,7 Dikurangi 0,42 Ya 1,7 Dikurangi 0,42 Jadi Total Ya Dia posisi pacar di sini Ya Jarak yang harus tempuh itu dari sini ke sini Dari sini ke sini Nah Ke rumah Jadi Adalah 1,47 Ya Dikurangi 0,42 Jawabannya 128 Nah Bagaimana ngitungnya Nah Sama ini ya Pak Ali Akan Demonstrasikan Ngitungnya Yang A dulu 0,85 Dikurangi 0,43 Ingat Komanya sejajar Ya Dikurangi 5 Dikurangi 3 adalah 2 8 Kurangi 4 adalah 4 Di sini ada Koma Nolnya di sini Ya Dilurusnya Koma Harus ada Koma Ya Dapat ini Kalau ini 1,7 Ya Dikurangi 0,42 0,42 Ingat Koma Di sini Harus sejajar Oke Nah Dikurangkan Kalau tidak ada angkanya Bisa kita tambahkan 0 di sini 0 kurangi 2 Tidak bisa Pinjam Karena pinjam ini jadi 10 Dan ini jadi 6 10 kurangi 2 Adalah 8 6 dikurangi 4 Adalah 2 Ya Satunya turun 1,28 Caranya seperti itu Ya Kita lanjutkan Soal berikutnya Persen digunakan Untuk menyatakan Pecahan Per 100 Persen Banyak digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Untuk menyantikan Potongan harga Atau Diskon Di suatu barang Diskon 70% Artinya Barang tersebut Dikurangi Ya Sebesar 70 Per 100 Dari harga awalnya Perhatikan Diskon yang diberikan 2 toko Di bawah ini Nah Disini ada Toko A Ya Ada toko B Ya Nah Kita lihat Diskonnya itu Berbeda Ya Disini Diskonnya 70% Disini Diskonnya 75% Harga Sepatunya Sama Rp150.000 Pertanyaannya Toko mana Yang memberikan Potongan harga Lebih besar Tentu saja Yang diskonnya Lebih besar Dari sini saja Jelas ketahuan Toko B Ya Toko B Yaitu 75% Atau 75% Per 100% Tentukan Besar potongan Harga dari Masing-masing Untuk jenis Sepatu yang Sama Sepatu ini Untuk toko Yang A Adalah 70% Per 100 Kali Rp150.000 Cara Menghitungnya Yang cepat Bagaimana Pak Ali Caranya Dicoret Ya Disini Nolnya Bisa dicoret Satu Ya Disini Coret Satu Masih ada Satu Digunakan Untuk Mencoret Sini Ya Kalikan Saja Nanti 7 Ya Kali 1 5 Nolnya 3 Nah Seperti Itu Ya Nah Waktu Nolnya Jangan Diberhatikan Dulu Nanti Kita Tambahkan 3 7 Kali 5 Adalah 35 Tulis 5 Nyimpen 3 Ya 7 7 7 7 7 3 Adalah 10 100 Terus Nol yang disimpan Tadi Dikeluarkan Lagi Caranya Seperti itu Ya Ngitung Oke Kita lanjutkan Besar Potongan Harga Toko B Sekarang 75 Per 100 Kali 150 Disini Kita Coret 2 Kita Coret 2 Akhirnya Apa Tinggal 75 Kali 150 Nolnya Ada 2 Ya 150 Nolnya 2 Kita Kalikan 75 Dengan 15 Dapat 1 125 Terus Nolnya 2 Kita Tambahkan Di belakang Seperti Itu Ya Oke Jadi Besar Potongan Harga Di Toko Adalah 105 Dan Besar Potongan Harga Di Toko B Adalah 112 500 Ingat Kalau Nulis Uang Ya Dikasih Rp Depannya Artinya Rupiah Terus Sen Ya Komah Nol Nol Seperti Itu Ya Aturannya Seperti Itu Untuk Penulisan Nilai Mata Uang Oke Jika Terdapat Perbedaan Harga Awal Seperti Pada Gambar Berikut Toko Mana Yang Kalian Pilih Untuk Membeli Sepatu Tersebut Jelaskan Jawaban Kalian Jelas Kita Memilih Toko Yang B Diskon Lebih Besar Sepatunya Dapatnya Sama Membayarnya Lebih Murah Nah Toko B Karena Sisa Harga Yang Dibayar Lebih Sedikit Atau Kita Bilang Bayarnya Lebih Murah Oke Nah Nomor 6 Won Korea Selatan Adalah Mata Uang Yang Digunakan Di Korea Selatan Simbol Yang Digunakan Adalah W W Dicoret Kalau Dolar S Dicoret Kok Bukan D Dicoret Oke Nilai Tukar Untuk Satu Won Korea Selatan Adalah Satu KRW Ya Korean Won Pada 18 Februari 2022 Terhadap Rupiah Yang Dikeluarkan Oleh Salah Satu Bank Swasta Di Indonesia Ditunjukkan Dalam Tabel Berikut Ini Ya Disini KRW Belinya Bank Itu Beli 11,75 Kalau Bank Jual 12,47 Untung Banknya Beli Dari Sini Dijual Langsung Dapat Untung Bisnisnya Seperti Itu Bang Beli Adalah Nilai Yang Digunakan Untuk Membeli Satu KRW Jual Adalah Nilai Gunakan Bank Untuk Menjual Satu KRW Karina Berencana Berlibur Ke Seoul Oke Korea Selatan Dalam Waktu Dekat Bersama Keluarga Ia Membantu Ibu Menyusun Berbagai Alokasi Biaya Kebutuhan Selama Di Sana Nah Oke Berapa Selisih Nilai Beli Dan Nilai Jual Yang Dikeluarkan Bank Pada Hari Itu Selisih Selisih Itu Yang Besar Kurang Yang Kecil Jadi Jualnya Adalah 12.000 12.47 Dikurangi 11.75 Adalah 0.72 Ya Ini Rasanya Sekalian Tidak Ada Masalah Pengurangannya Tidak Ada Yang Biasa Saja Pali Lanjut Yang B Kebutuhan Biaya Transportasi Perhari Sebesar 50.000 Koryan Won Berapa Biaya Yang Perlu Dibayarkan Untuk Mendapat Uang 50.000 Koryan Won Ya Gunakan Kurs Jual Karena Kita Mau Maka Uangnya Kita Mau Beli Kalau Kita Beli Berarti Bank Jual Jadi 12.47 Ya Dikalikan 50.000 Ya Dalam Rupiah 623.500 Nah 50.000 Jadi Jadi 600.000 Jadi Perlu Membayar 623.500 Rupiah Untuk Mendapatkan 50.000 Koryan Won Oke Lanjut Tahun Lalu Ayah Pergi Kesul Untuk Urusan Pekerjaan Ayah Masih Memiliki Sisa Uang Won Sebesar 1.432 Koryan Won Berapa Nilai Uang 1.432 Koryan Won Yang Ayah Ayah Dalam Rupiah Per Tanggal 18 Februari 2002 Setiap Hari Ganti Oke Jadi Gunakan Kurs Beli Karena Kita Menjual Berarti Banknya Membeli Jadi Bank Membeli Sekian Uang Punya Ayah Sekian Kalau Dikalikan Dapatnya Sekian Jadi Nilai 1.432 Koryan Won Dalam Rupiah Adalah 16.826 Rupiah 16.826 Won Eh Rupiah Rp kok Dibaca Won Gimana Pak Ali Lanjut Untuk Kebutuhan oleh-oleh Ibu Menyiapkan Anggaran Sebesar 624 Rupiah Berapa Koryan Won Besar Anggaran Untuk Membeli Oleh-oleh Bulatkan Kenilai Satuan Caranya Adalah Dengan Membagi Ya Uangnya Ibu Dibagi Dengan Bank Itu Menjual Ya Jadi Kita Kan Membeli Ya Dengan Uang 624 Rupiah Bank Jual Nah Kita Dapatnya Berapa Kita Dapatnya Adalah Ini 50.040 Ya 0.06 Ini Kita Bulatkan 2 angka Desimal Ya Jadi Biaya Tak Terduga Nah Karena 10% Dikalikan Dikalikan 10% Jadi 10% Adalah 10 Per 100 10 Per 100 Kari 24 490 Enaknya Enaknya Ini Dicoret Dicoret Dulu Dicoret Terus Nolnya Ini Dicoret Dengan Ini Jadi Kayak Nolnya Berkurang Satu Gitu Aja Jadi 2 494 24000 Biaya Biaya Tak Terduganya Ya Kalau Dinyatakan Dalam Korean Won Ya Ini Berapa Won Ya Kalau Dinyatakan Ini Dalam Rupiah Kalau Dinyatakan Dalam Won Ya Kita Konversikan Dengan Kalau Bank Menjual Ya Artinya Kan Kita Membeli Ya Jadi 2494 Eh 2.494 Dibagi 12.47 Dapatnya 200.000 Jadi Biaya Tak Terduganya Adalah 200.000 Korean Won Seperti Itu Ya Lanjut Nah Sekarang Kita Masuk Pada Pengayaan Bodimas Index Atau BMI Atau Indeks Masa tubuh IMT Adalah Salah Satu Ukuran Kadar Lemak Berdasarkan Tinggi Dan Berat Badan Seseorang Ya Indeks Masa Tubuh Ya Adalah Berat Badan BB Dibagi TB Tinggi Badan Dikuadratkan Oke Kita Punya Kategori IMT Kekurangan Berat Badan Kalau Kurang Dari 17 Ya Kekurangan Berat Badan Tingkat Ringan Ya Disini Tingkat Berat Ya Ini Jika 17 Sampai 18 4 Normal Jika 18 5 Sampai 25 Kelebihan Berat Badan Jika 25 Sampai 27 Kelebihan Berat Badan Tingkat Berat Apabila 27 27 27 Nah Di sini Ada Beberapa Data Berat Badan Dan Tinggi Badan 5 Orang Hitunglah Indeks Masa Tubuhnya IMT Dari Untan Tentukan Kategorinya Ya Jadi Kita Punya Pak Ananta Bintoro Citradian Dan Pak Erlangga Ya Di sini IMT Pak Ari Taruh Di sini Biar Enak Dilihatnya Kita Perhitungan Mulai Dari Pak Ananta Ya Dari Pak Ananta IMT Dengan Rumus Yang Kita Miliki Ya Kita Punya Rumus Di sini Indeks Masa Tubuh Adalah Berat Badan Kali Tinggi Badan Dikuadratkan Pak Ananta Berat Badannya Adalah 80 Ditaruh Di sini Berat 80 Terus Tinggi Badannya Adalah 1,8 1,8 Ini Kita Kuadratkan Dulu Menjadi 80 Bagi 32,4 Hasilnya Adalah 24,69 Jadi Nilai IMT Dari Pak Ananta Adalah 24,69 Ini Kategorinya Apa Kita Lihat 24 Ya Dia Normal Dia Di antara 18 Sampai 25 Ya Jadi Kategori Normal Kita Menuju Pak Bintoro Pak Bintoro Berat Badannya Adalah 50 Dan Tinggi Badannya Adalah 1,7 Meter Ya Maka IMT 50 Dibagi 1,7 Dikuadratkan 50 Tetap 50 1,7 Dikuadratkan Adalah 2,89 Dapatnya 17,30 Ya Jadi IMT Bintoro 17,30 Kita Lihat Di 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 Antara 17 Sampai 18 Ya Kan Jadi Ya Dia Masih Kekurangan Berat Tingkat Ringan Nah Kita Ke Bucitra Sekarang Bucitra Berat Badannya Adalah 65 Kita Masukkan 65 Disini Tinggi Badannya Adalah 16,8 Kita Masukkan 1,68 Disini Kita Kuadratkan Dulu Dapat 2,82 65 Dibagi 2,82 Adalah 23,03 Kita Masukkan Disini 23,03 Dan Masuk Kategori Nor Normal Di Antara 18 Sampai 25 Ya Normal Budian Bagaimana Dengan Budian Dengan Berat Badan 60 Ya Kan Kita Taruh Berat Badannya 60 Dan Tinggi Berat 1,6 Kita Taruh 1,6 Kita Kuadratkan Menjadi 2,56 Ya Nah Dapatnya Berapa 24,69 Loh Kok Ini 23,44 Bagaimana Ini Pak Ali Nginputnya Ya Tapi Masuk Normal Normal Wah Ini Ngitung Ngitung Siapa Tahu Pak Ali Ada Keliru Lagi 24,69 24,69 Nah Seperti Itu Sekarang Terakhir Pak Erlangga Nomor 5 Berat Badannya 75 Tinggi Badannya 165 1,65 Kita Kuadratkan Menjadi 2,72 Ya 60 Bagi 2,72 Adalah 24 Ini Punyanya Pak Erlangga Masukkan Sini Ya Jadi Pak Erlangga 24,69 Ya Apa Pak Ali Yang Keliru Ini Tadi Sudah Benar Ya Wah Cek Ulang Ya Cek Ulang Disini 27,55 Ini Kok Sama Nilainya Perlu Dihitung Pakai Kalkulator Lagi Ini Ya Oke Mungkin Pak Ali Yang Keliru Ngitungnya Ya Jadi Disini Mungkin Benar Ya Eh Ini 23,44 Mungkin Betul Ya Kalian Cek Disini 24,69 Mungkin 24 Yang jelas Normal Ya 6,69 Ya Disini 27,55 Harusnya Kalau 27,55 Masuk Kelebihan Ya Ini 27,55 Ini Pak Ali Agak Kajung Hitungnya Ya Oke 27,55 Berarti Dia Termasuk Kelebihan Berat Badan Tingkat Berat Di atas 27 Masalahnya Oke Nah 27,55 Maaf Kadang-kadang Pak Ali Ini harusnya 75 Juga Wah Pak Ali Ini kurang Teliti Ngitungnya Oke Maaf Lanjut Aja Lanjut 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 Pak Tetapel 23 Siapa Yang memiliki Nilai IMT Dengan Kategori Kekurangan Berat Badan Tingkat Ringan Nah Ini Jelas Pak Bintoro Berapa Berat Badan Yang Harus Ditambah Agar IMT Sebesar 18,5 Jadi Pak Bintoro Ini Perlu Menambah Berat Badan 34,65 Kita punya Rumus IMT Adalah Berat Badan Ya Dibagi Tinggi Badan Dikuadratkan Ingin Mencapai IMT Sebesar 18,5 Jadi IMT Ini Dikasih Aja 18,5 Berat Badannya Yang Harus Dicari Ini Berat Badan Tinggi Badan Kita Kuadratkan Ya Tinggi Badannya Pak Bintoro 1,7 Kita Kuadratkan Jadi Nanti Berat Badan Adalah 18,5 Dikali 1,7 Dikuadratkan Ya 1,7 Adalah 2,89 2,89 Ini Kita Hitung 53,465 Oke 53,465 Ya Nah Ini Adalah Berat Badan Idealnya Padahal Berat Badannya Masih Berapa 65 50 50 Jadi Yang Harus Ditambahkan Adalah 53,465 Dikurangi 50 Sama Dengan 3,456 3,465 Ya 65 Nah Dapat 3,465 Itu Dari Sini Ceritanya Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Aja Pada Tabel 2,13 Ada Tabel Ini Siapa Yang Memiliki IMT Dengan Kategori Kelebihan Berat Badan Tingkat Berat Berapa Berat Badan Yang Harus Dikurangi Agar Tercapai IMT Sebesar 25 Ya Jadi Yang Pak Erlangga Jelas Tingkat Berat Ya Berapa Normalnya Ya Agar IMT Sebesar 25 Nah Kita Sekali lagi Hitung Ini Pak Ali Habus Dulu Dan Dibagi TB Kuadrat IMT Diinginkan 25 Ya 25 Berat Badan Dari Pak Bintoro Adalah Kita Cari Tinggi Badannya Dari Pak Erlangga Maaf Pak Bintoro 1,65 1,65 Dikuadrat Dikalikan Silang Kesini Jadi Berat Badan Nanti Sama Dengan 25 Dikali 1,65 Dikuadratkan Ya Adalah 2,72 Nah Ini 68 68 IMT Diinginkan 25 Kalau Misalnya Pak Ali Bulatkan 272 25 Karena Disini Komanya Banyak Masalnya 68 0625 0625 0625 Ini Kalau Tidak Dibulatkan Jadi Berat 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 Badan Yang Harus Dikurangi Adalah 75 Ini Pak Erlangga 75 Dikurangi 68 0625 Agar Angka Ini Kita Dapatkan 6,9375 6,9375 Oke, ini adalah Bagian yang B Ya, hitung-hitungannya agak ruat Oke, ini adalah pembahasan Dari soal pengayaan Memang pengayaan agak susah Oke, kita ketemu lagi Di bab berikutnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh